Ini sebab aku, kenapa aku tak suka Indonesia? Maksudnya apa ini? Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ada saya disini, Cak Lonjong Salam Lonjong Oke Rek, di video ini saya agak sedikit emosi ya Dikarenakan ramai sekali orang-orang menghidupkan saya video dari Khoyul Jamain Kalau tidak silap ya, saya pernah mereaksen video beliau ya Jadi di video itu beliau mengongsikan experience dia ketika dia berwisata ya, melancong ke Indonesia Dan disitu beliau menceritakan bahwasannya dia sangat respect gila dengan patriotisme penduduk Indonesia ketika merayakan hari kemerdekaan Indonesia ya Disitu beliau menceritakan bagaimana luar biasanya para rakyat Indonesia Ramai yang mengibarkan bendera merah putih ya, ramai yang memiliki jiwa patriotisme Tetapi di video kali ini, saya gak tau deh apa maksud dia ini ya Seperti yang kalian lihat di layar handphone guys ya So, ada ramai kawan saya ya, saya ambil contoh satu saja Ada Ajuk83, dia mengirimkan link bahwa ada video dengan thumbnailnya seperti ini Ini sebab kenapa aku tak suka Indonesia Saya agak sedikit emosi ya, bahwa dari thumbnailnya ini emosi saya ya Maksudnya apa ini? Dan setelah saya buka videonya ya Nah, ini agak-agak sedikit berbeda ya Dengan judul dan thumbnail Tajuknya ya Serius lah, ini perkara aku suka dan tidak suka tentang Indonesia Sementara thumbnailnya seperti ini guys Apa ini maksudnya ini ya? Oke, daripada kita bertanya-tanya ya Daripada saya bertanya-tanya seperti apa maksud yang disampaikan oleh Khairul Jama'in ya Langsung saja saya akan dengarkan ya Apa maksud dia ini apa? Ya Saya Agak emosi saya Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, untuk video kali ini aku nak cerita Tiga benda yang aku suka sangat tentang Indonesia Dan itu benda yang aku tak berapa suka lah Yang benda yang macam tak best lah Dengan Indonesia kan Tapi jangan orang kata often Jangan ni Just kita kongsi pengalaman Dan kita share Oke, dia bersama mengkongsi pengalaman dia ya Aku akan senaraikan tiga benda yang suka dan tiga benda yang tak suka tentang Indonesia Sepanjang aku travel Dan mungkin depannya aku akan senaraikan negara-negara lain lah Based on experience aku kan Oke, kita bagi benda yang best dulu Kita bagi benda yang best Kita bagi Yang pertama aku suka adalah tempat dia Oh siap Siap Dia ada banyak gila tempat-tempat menarik Oke, aku boleh cakap tempat-tempat menarik dari segi nature Dari segi budaya Memang banyak gila Oke, kalau kau nak pergi kat waterfall tu Kau nak waterfall berapa tingkat pun semua ada Kau nak sungai yang cantik pun semua ada Kau nak pulau yang cantik pun semua ada Itu adalah yang pertama yang aku suka tentang Indonesia Iaitu tempat-tempat menarik Ya, Indonesia kan besar kan negara Betul Kalau tak nafikan Mereka ada banyak tempat-tempat menarik kan Gunung lagi Kita tak senaraikan gunung lagi ni Gunung memang lagi banyak tempat-tempat cantik kan Dekat dia orang kan Oke, yang terakhir Ya, ya, ya So buat teman-teman ya Kawan-kawan semuanya Jika datang berkunjung ke Indonesia Jom silahkan ya Apalagi datang ke Provinsi Jawa Timur Tempat saya itu Jika bertemu saya, insya Allah akan saya layan ya Oke, next Yang kedua ini ya Hal yang paling menarik di Indonesia ini Apa yang akan mau dikongsikan ini? Kedua adalah makanan Makanan, siap Macam aku cakap tadi lah Setiap tempat Hampir-hampir sama dengan Malaysia guys Dan makanan dia Rasa makanan dia lebih kurang macam kita That's why aku suka datang ke Indonesia So memang banyak gila lah tempat-tempat yang cantik Yang cantik gila kan Ataupun Makanan-makanan yang best gila Makanan dia Ya Allah Memang sedap Memang sedap Sedap guys Dia ada kopi acih Dia ada kopi gayo Dia ada kopi lombok Semua setiap tempat ada kopi-kopi dia tu sendiri Makanan-makanan dia Memang sedap lah Memang Makanan Yes Memang Indonesia lah Kalau aku macam Okay, aku nak keluar makan lah Makan something yang lain kan Memang aku akan pergi Indonesia Untuk explore makanan Ataupun kita akan jadi food hunter kan Sebab lagi satu Sana kebanyakannya adalah Kawasan muslim Betul Kita nak cari makanan halal Yang ketiga Jadi Kalau mencari makanan halal guys Insya Allah Di sini sangat mudah ditemukan ya Dan satu lagi Mau bicarakan masalah kopi Yang paling terkenal di sini adalah Kopi luwak guys Wah kopi luwak ini Mantap sekali ya Boleh dicoba nanti Jika kawan-kawan ya Datang ke Indonesia Okay, yang ketiga ni Hal yang disuka apa ni Yang ketiga adalah Teng-teng-teng-teng-teng Adalah orang-orang dia Oh siap Kita tak dapat nafikan Bahawa orang-orang Indonesia ni Melayan tetamu Memang sangat-sangat baik Kita tak dapat nafikan benda tu lah Orang Indonesia sangat welcome Tetamu-tetamu yang datang Aku tak pastilah Especially Malaysia ke Ataupun negara-negara lain Tapi Aku dapat rasakan Semua negara Dia orang-orang layan sama Sebab dia orang welcome kita Sebagai pelancong Untuk menaikkan Industri turism mereka Ataupun untuk Menaikkan ekonomi Setempat mereka Sebab kita datang Soalnya kita membawa rezeki Kepada dia orang Betul Sedikit ekonomi lah Kita spend weight Dekat sana kan Orang-orang dia sangat baik Sangat ramah Sentiasa bertegur sapa Dan sentiasa suka berborak kan Itu yang aku macam Ini yang aku suka setuju yang ini Sentiasa macam Bang Bang kan Aku tengah banyak gunung ni Bang Bang Kopi dulu bang Kopi dulu Tengah banyak gunung ajak kopi Kopi kan Buka setel Pacak Tengah-tengah sejuk tu Minum dulu kopi Sembang-sembang Pasti begitu Kau bayangkan Keramahan dia orang sampai macam tu Betapa ramahnya Orang-orang Indonesia ni Bila kita datang sana That's tiga benda Yang aku sangat suka Tentang Indonesia Ya jadi Siapapun anda guys Kalau berkunjung ke Indonesia Jom ya Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah saya akan Bukan Corona Insya Allah akan saya layan guys ya Karena disini itu banyak sekali teman-teman yang cantik sekali Dan keramahan penduduk Indonesia Jangan ditanya guys ya Itu hanya terjadi di media sosial saja Aslinya ya kalian bisa buktikan sendiri guys ya Bisa buktikan sendiri Dan satu lagi yang lebih penting Di Indonesia tempatnya murah-murah guys Sangat murah ya Harganya murah Makanannya murah Destinasi wisata Semuanya murah Ok Sekarang yang ketiga guys ya Yang ketiga Saya ingin tahu ni Apa yang tidak disuka tentang Indonesia ni Apa ini Apa Coba Saya ingin dengar Ini tiga benda yang aku rasa tak best pula tentang Indonesia Ok Yang pertama adalah Macet lah Macet man Ya Allah Kau pergi Kota-kota Itu iya memang Saya akui Jakarta Kau pergi mana Bandung Padang Aceh tak sangat Macet dia Ok Memang Ya Allah Dia punya macet ni Memang matap Boleh buat kau stress tau Matap pasti Motor berbanding kereta Sebab kereta susah nak bergerak tu Motor senang Dulu aku sangat Aku tak berapa suka sangat KL Sebab Satu jalan dia yang Banyak sangat simpang Banyak sangat ni Sentiasa ada jalan-jalan baru And kedua sebab jam lah Tapi bila aku pergi dekat Indonesia Especially dekat bandar-bandar besar dia Dia punya jam dia Lagi teruk daripada KL So aku macam Wow Aku tak boleh brain Macam mana orang boleh spend Berjam-jam atas jalan raya Itu yang aku tak suka Aku tak suka jam Senang cerita Kalau Jangankan di kota besar Seperti Surabaya, Jakarta Kota-kota kecil Seperti tempat cat lonjong ini Juga macet Gak tau lah Mungkin karena Semakin tahun Kepadatan pendiduk ini Semakin banyak Dan itu adalah Salah satu alasan Kenapa di Indonesia Banyak motocycle Daripada mobil Kalau mobil Susah bergerak Kalau macet Kalau motor Bebas dia bergerak Dengan mudah Itu alasannya Aku pergi ke Indonesia Aku jarang pergi Bandar-bandar besar Bandar-bandar besar Pergi untuk landing Dekat airport And then bergerak terus keluar Daripada bandar-bandar besar Sebab apa? Sebab aku tak suka Macet Ataupun jam Yang kedua Yang aku tak suka Aku tak suka adalah Jarak perjalanan tu lah Antara satu tempat Ke satu tempat Diorang punya satu tempat Ke satu tempat tu Sangat-sangat jauh Contoh Kita nak pergi Tempat ni cantik ni Kita nak pergi satu lagi tempat cantik Perjalanan dia boleh ambil masa Dua ke tiga jam Dua ke tiga jam tu Sini KL sampai Perak tau kan Tapi Dua jam tu bagi diorang Adalah perjalanan yang Biasa Aku tak suka lah Perjalanan yang jauh kan Sebab dia akan memenatkan kita Bila kita travel Tapi nak buat macam ni Itu Perjalanan yang jauh ya Aku tak apa-apa suka lah Sebab Satu tempat menarik Ke satu tempat menarik tu Adalah sangat jauh Dan Dia mengambil masa Dan dia akan Ambil Spend masa kita Lama lah Dekat atas jalan Dan jalan dia pun Kalau dekat bandar tu Ada yang okey Tapi bila masuk kawasan kampung Tak berapa okey Betul Dia memang agak melerun kan Macam curam Macam selekor tajam kan So kau yang duduk depan Karena tepi driver ni Driver ni relax Bawa Sampai sembang Kau yang macam Weh 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 Sampai nak bertembungan Macam kat kona ni Lori ni dia kan So memang rapat je Aku macam Wih seram dong Serem Yang aku tak apa-apa Suka lah kan Tapi ada orang yang suka Ya ya Memang Memang Begini guys Jadi Jarak antara provinsi ya Atau mungkin jarak antara kota ya Memang agak berjauhan Tetapi Mungkin bagi kami Indonesia ya Orang Indonesia Disitulah Disitulah Asiknya ketika kita Travel Atau berpergian ya Disitulah Kita menikmati perjalanan Jadi Sebisa mungkin Kalau kita mengendarai Gereta Atau mobil Ini banyak sekali Hal-hal yang Bisa dilakukan Kita menggunakan musik Kita bisa Bual-bual Dengan kawan Dengan bini Itulah Kalau saya sih Lebih menikmati perjalanan Kalau saya ya Mungkin Mungkin dari sini Agak berbeda Dengan apa yang ada di Malaysia Kalau saya dulu memang Pengalaman saya Antara KL Selangor Saya kira jauh Ternyata Dekat ya Ternyata sangat dekat Oke Oke Saya faham Saya faham Yang ketiga Yang ketiga Yang aku tak apa-apa suka Tentang Indonesia Adalah Ada segelintir Masyarakat yang suka Membanding-bandingkan Indonesia dan juga Malaysia Kan Kita tak cakap semua Tapi kalau kita tengok Dekat media sosial Sikit-sikit nak Bandingkan Malaysia Sikit-sikit nak Bandingkan Malaysia So aku macam Kenapa tak bandingkan Filipin ke Thailand ke Singapura ke Kan So Mungkin sebab kita Nusantara Macam adik dengan abang Cuma benda tu Tak best sebenarnya Tapi aku tak nafikan Ada juga rakyat Malaysia Yang suka benda tu Sebab tu aku bagitahu Segelintir Cuma itu je lah Yang aku tak suka So tiga benda tu Yang aku tak suka lah Yang akhir tu Macam dia suka Membanding-bandingkan Negara Malaysia Dia tak suka Membanding-bandingkan Begitu ya Nanti saya jawab ini Sama je Lebih kurang kan Kita Nusantara Serumpun Melayu juga kan Dan dalam Dalam Melayu juga kan Itu saja Korang boleh komen Dekat bawah Oh siap Saya akan komen Dekat sini Tapi sebenarnya Kalau kau suruh aku Pergi Indonesia Aku akan pergi Sebab Datang ke Mari Datang ke Mari Datang ke Mari Tempat-tempat yang best Aku nak pergi kat sana Okay itu saja Jumpa lagi untuk Next episode Assalamualaikum Bye Jangan lupa di subscribe guys ya Bang Oke Saya akan jawab Untuk yang Pasal ketiga ya Tidak suka Membanding-bandingkan Ya memang Memang ada Segelintir orang Kalau saya rasa Bukan segelintir ya Kalau Kalau saya sendiri loh ya Kalau saya sendiri Bukan segelintir Tapi 50-50 guys Dimana Gimana ya Saya jelasinnya bagaimana ya Agak susah juga Ada beberapa Orang Malaysia Atau Indonesia ini Suka membanding-bandingkan Nah Membanding-bandingkannya ini Dari segi apa dulu Membanding-bandingkan dengan cara Yang negatif Atau membanding-bandingkan secara positif Nah Kalau yang negatif Sudah jelas Alah Di Indonesia tak ada yang seperti ini Di Malaysia Gak ada yang seperti itu Itu mungkin membanding-bandingkan secara negatif ya Sangat-sangat buruk Saya rasa tak best Cuma Cuma kalau membanding-bandingkan secara positif Ya Secara positif Ramai juga yang suka guys Misal ya Misal Membanding-bandingkan mungkin kita bisa memetik Apa yang baik Membuang apa yang jelek Misal ya Di Indonesia ada sesuatu hal yang positif Maka Malaysia bolehlah mencontoh apa yang berlaku di Indonesia Begitu juga sebaliknya Jika ada yang sesuatu positif yang ada di Malaysia Dan itu sekiranya memang perlu dicontoh untuk Indonesia Ya Why not guys ya Kenapa tidak Kalau Saya pribadi Ya memang saya akui guys Kalau saya sendiri memang Pasti ada beberapa video saya yang membanding-banding Tetapi Dalam tanda petik disini Saya tidak berusaha menjelek-jelekkan negara saya sendiri Dan di sisi lain Saya mencoba Meng-compare Mencontoh apa yang berlaku di Malaysia yang baik Saya compare ya Saya compare Menjadi dengan pelajaran yang baik untuk Indonesia Dan video juga ramai Saya juga youtuber-youtuber dari Malaysia Yang melakukan reaction seperti saya Mengambil apa yang baik dari Indonesia Agar diterapkan di Malaysia Jadi kita disini mungkin bisa saling kongsi ya Dan apa yang dialami oleh Bang Faru Jamain Saya rasa best juga ya Di satu sisi lain Beliau sangat mengagumi Indonesia ya Apa-apa yang ada di Indonesia Dari alamnya Budayanya Patriotismenya Tanpa memburuk-burukkan negara sendiri Oke guys Maaf ya Maaf sekali lagi Dari thumbnail gambar videonya saja Sudah Membuat saya Sebagai orang Indonesia Agak emosi ya Ini sebab kenapa aku tak suka Indonesia Ternyata dari segi itu Ya memang Bojangankan anda Orang luar negara Saya sendiri saja Yang namanya Macet ini Bikin Ismusi Oke 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 guys Sepertinya cukup sudah Untuk video rekses saya kali ini Saya sangat terhibur ya Sangat terhibur dengan Apa yang dikongsikan oleh Bang Faru Jamain Tetapi yang jelas Siapapun itu ya Terutama anda yang dari Malaysia Jika ingin berkunjung ke Indonesia Jom silahkan datang ya Insya Allah Insya Allah Anda akan mendapatkan experience Pengalaman yang terbaik Yang tidak pernah anda dapatkan ya Datang ke kota saya Insya Allah Jika ketemu saya Saya akan layak Oke guys Sepertinya saya harus temui dulu ya Terima kasih sudah simak video saya Dari awal sampai akhir Akhirnya saya telanjut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax